Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji hanya milik Allah SWT Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Senantiasa tanamkan dalam hati kita bahwa Yang sepantasnya untuk kita puji Kita agung-agungkan adalah Allah SWT Alladhi an'amana bi ni'matil imani walislam Dia lah Allah yang menganugerahkan kita Suatu ni'mat yang khusus Yang mana ni'mat ini tidak diberikan kepada semua orang Yaitu ni'mat iman dan islam Kita bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT Banyak orang yang sihat Banyak orang yang hartanya banyak Tapi sedikit yang diberi ni'mat ini Kemudian Alladhi ja'alana min umati sayyidil anam Ni'mat yang terbesar yang kedua Adalah Allah SWT Jadikan kita sebagai Umat yang mulia Umat yang mulia baginda Rasulullah SAW Allah SWT Allah SWT Akan datang suatu Tidak ada lagi pengharapan yang paling besar Kecuali pengharapan syafaat Daripada yang mulia Baginda Rasulullah SAW Allah SWT Hadirin jamah yang mulia Inilah bagian yang terakhir Taharah yang berhubungan dengan salat Daripada wudu Mandi Tidak mengetahuinya sama sekali Maka akan berefek fatal kepada salat kita Terutama yang tiga ini adalah syarat utama Salat kita diterima Kapan wudu kita Mandi kita Ataupun tayamum Sebagai pengganti wudu kita Tidak baik Maka Bisa jadi salat kita Bukan pahalanya kurang Tapi Salat kita justru ditolak oleh Allah SWT Betapa susah payahnya kita sujud Susah payahnya kita ini ruku Namun salat kita justru Ditolak oleh Allah SWT Maka Mumpung Di daerah kita Di kampung kita Banyak Para Ustadz kita Apalagi di masjid ini Ustadznya banyak Banyak-banyak kita bertanya Perkara yang mengganjal dalam Diri kita yang berhubungan erat dengan salat Maka kita tanyakan kepada mereka Bismillahirrahmanirrahim Qalal musallifu rahimahullahu ta'ala Walladhi yubutilu tayammuma Thalathatu asya Ahaduha kulluma abtalal wudu'a Wasabaka bayanuhu Fi asbabil hadith Fama takana mutayammiman Thumma ahdatha Batala tayammuhu Jadi perkara yang membatalkan Daripada tayammum ini Menurut Sheikh As-Sujah Itu ada Tiga Ya Perkara yang membatalkan Daripada tayammum ini Ada Tiga Yang pertama Adalah Perkara yang Membatalkan wudu' Itu Sama seperti Perkara yang membatalkan Tayammum Apa-apa Yang menjadi sebab Batalnya wudu' Itulah juga Menjadi sebab Batalnya Tayammum Dan perkara ini Sudah dibahas Ya Pada pertemuan yang Telah lalu Ya Jadi apa-apa Yang menjadi Sebab Batalnya wudu' Nah Itu juga yang menjadi Sebab batalnya Tayammum Ya Ini Bapak harus ingat Kalau tidak salah Ada Lima Ustaz ya Ada lima itu Kita ingat Nah Itu kalau dia Membatalkan kepada Wudu' Itu juga nanti Yang akan Membatalkan kepada Tayammum Yang kedua Yaitu Yang kedua Adalah Terlihatnya air Ya Atau dalam Sebagian matan Dijelaskan bahwa Wujudnya air Ya Kapan Kapan Bapak Bertayammum Dengan sempurna Ya Sudah niat Mengusap Wajah Mengusap Kedua tangan Dengan sempurna Ya Tapi belum Mengerjakan Solat Tiba-tiba Kita melihat Air Ya Ketika Hendak Mau Solat Sudah Suci Daripada Hadas Kecil Ketika Hendak Mau Solat Tiba-tiba Ada Air Maka Tayammumnya Otomatis Batal Hendaknya Kita Kembali Berwuduk Seperti Biasa Bagaimana Kalau dalam Solat Ini Berbagai macam Khilaf Terjadi Di sini Ketika Kita Sudah Tayammum Dengan Sempurna Kemudian Kita Berat Ihram Berarti Kita Sudah Dalam Keadaan Solat Maka Imam Hanafi Katakan Ketika Kita Sudah Solat Posisi Sudah Dalam Solat Kemudian Tiba-tiba Ada Air Maka Beliau Imam Abu Hanifah Mengharuskan Kita Membatalkan Solat Solat Kita Batal Kita Kembali Kita Batalkan Solat Kita Kembali Berwuduk Seperti Biasa Tiba-tiba Lagi Solat Hujan Turun Hujannya Deras Maka Menurut Imam Abu Hanifah Solat Kita Dibatalkan Tapi Imam Maliki Tidak Boleh Kita Membatalkan Solat Karena Sudah Dalam Posisi Solat Beliau Mengatakan Bahkan Kalau kita Batalkan Solat Kita Justru Haram Hukumnya Haram Jadi Kita Sudah Tayamum Dengan Sempurna Kita Sudah Takbirat Al-Ihram Tiba-tiba Hujan Maka Kata Imam Malik Solat Tetap Dilanjutkan Dan Tidak Perlu Diganti Solat Tetap Sah Kenapa Karena Posisinya Sudah Di Dalam Solat Namun Dalam Kalangan Imam As-Shafi'i Kalau Dia Itu Lagi Sedang Safar Ketika Solat Turun Hujan Atau Kelihatan Air Maka Solat Dilanjutkan Dibagi Menjadi Dua Kalau Imam Syafi'i Tapi Kalau Dia Mukim Dalam Keadaan Mukim Tidak Ada Air Tiba-tiba Mungkin Kampung Kita Lagi Gersang Tidak Ada Air Tiba-tiba Dia Sudah Solat Kemudian Hujan Ataupun Nampak Air Maka Solat Dibatalkan Ini Penting Memang Susah Ya Perkara Tiamum Ini Biasanya Terjadi Pada Perkara-perkara Yang Sulit Saja Namun InsyaAllah Di Kampung Kita Yang Mulia Ini InsyaAllah Pasti Ada Air Namun Ada Kejadian Memang Meskipun Air Banyak Melimpa Tapi Ada Keadaan Yang Haruskan Kita Untuk Bertayamum Ya Seperti Sakit Bapak Sakit Kemudian Bertayamum Dengan Sempurna Solat Tiba-tiba Ada Air Maka Solatnya Tidak Ada Efeknya Tetap Lanjut Lanjut Sampai Selesai Maksudnya Adanya Air Itu Tidak Mengefek Kepada Solat Kita Kemudian Yang ketiga Adalah Hariddatu Atau Wahia Yang terakhir Yang membatalkan Wudu Adalah Murtad Bapak Sudah Solat Sudah Tayamum Dengan Sempurna Tiba-tiba Ada Orang Ngomong Sama Kita Tentang Ajaran Ajaran Yang Menghasut Kita Pindah Kepada Ajaran Yang lain Akhirnya Kita Terpengaruh Kita Murtad Keluar Daripada Islam Maka Ketika Itu Tayamum Kita Batal Pas Kita Sudah Murtad Berapa Menit Kemudian Kita Sadar Astagfirullah Saya Terlalu Islam Saya Bersahad Lagi Maka Kita Pas Mau Solat Tak Boleh Tayamum Kita Batal Ini Istilahnya Murtad Cuman Satu Menit Murtad Sebentar Saja Ketika Dia Sudah Kembali Kepada Islam Dia Wajib Bertayamum Kembali Jadi Yang pertama Apa-apa Yang menjadi Batalnya Wudhu Itu pun Menjadi Batalnya Tayamum Yang kedua Ketika Melihat air Sebelum Masuk Waktunya Solat Ketika Masuk Waktunya Solat Ada Beberapa Pendapat Imam Hanafi Mengatakan Mengulang Solatnya Imam Maliki Mengatakan Solatnya Tetap Lanjut Yang terakhir Adalah Murtad Ada Orang Yang Tayamum Sama Wudhu Digabung Ini Kejadiannya Biasa Orang Yang Diperban Dia Naik Motor Jatuh Bagian Wudhu Dan Bagian Tayamum Lecet Luka Tercukur Akhirnya Pipinya Diperban Ini Caranya Bagaimana Caranya Adalah Dia Berwudhu Di bagian Yang Sehat Dia Berwudhu Di bagian Yang Sehat Misalkan Wajah Dia Basuh Wajah Dia Tidak Boleh Membasuh Tangan Karena Syarat Wudhu Itu Syaratnya Salah Satunya Tertib Kemudian Yang Kedua Wajah Harus Basah Secara Sempurna Baru Pindah Ke Tangan Nah Masalah Wajah Kita Tidak Basah Secara Sempurna Karena Tertutup Oleh Perban Caranya Bagaimana Kita Basuh Bagian Yang Sehat Kemudian Kita Lap Kembali Sampai Kering Baru Kita Bertayamum Bertayamum Secara Sempurna Wajah Tangan Baru Kita Basuh Tangan Kita Ya Tangan Yang Dibasuh Ini Masalah Masalah Luka Yang Terdapat Pada Anggota Wudu Atau Anggota Tayamum Ini Paling Susah Di Kalangan Madhab Kita Madhab Imam Shafi'i Susah Sekali Di Madhab Lain Gampang Kita Perbantu Cukup Dilewati Saja Lewat Cukup Seperti Nabi Mengusap Imamah Itu Sudah Cukup Termasuk Tapi Kalau Imam Shafi'i Sangat Berhati-hati Wudu Di Bagian Sehat Secara Sempurna Baru Dilap Kembali Sampai Gering Kemudian Tayamum Secara Sempurna Ini bagi Orang Yang Sakit Tapi Kalau Dia Mau Wudu Saja Dia Pengen Tidak Mau Bertayamum Karena Lukanya Ini Termasuk Keringan Kalau Terkena Air Tidak Ada Masalah Maka Perbahnya Dicopot Kembali Dia Wudu Dengan Sempurna Bahkan Luka Ini Terkena Air Wudu Seperti Biasa Karena Dia Merasa Kalau Luka Saya Ini Terkena Air Maka Tidak Ada Masalah Luka Saya Kalau Kena Air Maka Tidak Ada Masalah Maka Perbahnya Dicopot Ketika Wudu Dibuka Kemudian Ditutup Lagi Namun Kalau Lukanya Berefek Bahaya Ketika Terkena Air Maka Praktiknya Seperti Tadi Menggabungkan Wudu Dengan Tayamun Hadirin Yang Mulia Pelajaran Yang Kita Ambil Disini Adalah Betapa Penting Yang Solat Kalau Kita Sakit Bisa Tidak Puasa Kita Haid Bisa Tidak Puasa Istri Kita Mungkin Haid Atau Lagi Safar Tapi Solat Ini Tidak Ada Alasan Apabila Orang Sudah Beriman Maka Solat Ini Adalah Perkara Yang Paling Penting Sekali Tidak Ada Alasan Baginya Untuk Meninggalkan Solat Tidak Bisa Berdiri Duduk Tidak Bisa Duduk Baring Tidak Dalam Baring Tidak Bisa Gerak Cukup Isyarat Dengan Mata Betapa Penting Yang Solat Ketika Tidak Tidak Ada Air Ketayamun Bahkan Tidak Ada Debu Sama Sekali Bahkan Kita Diharuskan Untuk Solat Bapak Naik Bis Dari Banyuwangi Ke Jakarta Start Dari Banyuwangi Sebelum Subuh Mungkin Jam 8 Malam Tiba Jam 10 Pagi Dan Bus Tidak Mau Berhenti Otomatis Bapak Tidak Mendapatkan Qiblat Dengan Baik Yang Kedua Tidak Dapat Air Yang Ketiga Mungkin Debunya Tidak Ada Kalaupun Ada Mungkin Kemarin Sakit Mungkin Sakit Berarti Sudah Tidak Berwudu Sudah Tidak Tayamun Tidak Dapat Qiblat Lagi Maka Tetap Kita Solat Namanya Solat Menghormati Waktu Mau Bapak Solat Di Ke Arah Timur Ke Arah Barat Tidak Ada Wudu Itu Boleh Nanti Sampai Kepada Tujuan Baru Kita Solat Kembali Kita Solat Kembali Seperti Seperti Biasa Lagi Di dalam Bus Pas Jam 4 Lewat 50 Solat Allah Solat Wudu Ya Sali Apa Sali Fardal Subhi Raka'ataini Lihurmatil Waqt Lillahi Ta'ala Allah Akbar Ya Sangking Pentingnya Solat Ya Tidak Bisa Berdiri Dulu Tidak Bisa Duduk Baring Ya Tidak Ada Wudu Bahkan Ada Penggantinya Tayamum Bahkan Tidak Ada Dua-duanya Kita Diharuskan Untuk Solat Maka Bapak Hadirin Jam Yang Mulia Salah Satu Perkara Yang Harus Kita Pelajari Yaitu Fikih Semata-mata Meningkatkan Taqwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Ingin Bagaimana Ibadah Kita Ini Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Salah Satu Jalurnya Adalah Jalur Fikih Ya Karena Fikih Ini Menjadikan Tersampainya Amal Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Fadilah Masalah Keutamaan Itu Bersangkutan Dengan Jumlah Pahala Yang Allah Berikan Kepada Kita Namun Ilmu Fikih Ini Salah Satu Sarana Untuk Bagaimana Amal Kita Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Kita Katakan Meskipun Kita Capek Dalam Solat Tapi Kalau Perkara Fikih Ini Tidak Kita Pelajari Bisa Jadi Solat Kita Tidak Sampai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Ini Sangat Penting Sekali Nanti Bagian Yang Keempat Masalah Menghilangkan Atau Mengangkat Najis Kita Akan Bahas Pada Pekan Yang Berikutnya Insya Allah Baik Hadirin Jaman Muliah Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Kami Persilahkan Ini Masih Gelap Bisa Jalan Pagi Putar Dua Kali Ayo Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Yeah Ada ulama kita ini Ustadz Jadi kita menghormati waktu Karena memang kondisi Kondisi tidak memungkinkan Misalkan kita subuh di perjalanan Kita tiba ini jam 10 pagi Bukan waktu subuh lagi Bapak tidak bisa tunggu besok Ketika tiba langsung kita sholat Menunjukkan ya Allah Saya bukan meninggalkan sholat Memang karena keadaan Kita tiba langsung pertama kali Adalah kita sholat subuh yang tadi Cuman di kalangan al-imam musyafi'i Sholatnya bukan adaan Tapi ko, kodoan Gitu Ustadz ya Kodoan Tapi sholat kita dihitung sebagai sholat yang adaan Sholat yang bukan sholat kodo Kita ingin menunjukkan kepada Allah Saya bukan melalaikan waktu sholat Tadi saya meninggalkan sholat subuh Sebagai yang tidak memenuhi syarat tadi Karena memang keadaan Kapan Bapak tunggu besok Baru sholat Dihitung sebagai orang yang goflah Orang yang lalai Karena kita mengkodok sholat itu Tidak hadup pada waktu sholat itu Bapak sholat kodo isya Di siang hari boleh Mau sholatnya di waktu Siang pagi boleh Jadi ketika tiba Hendaknya langsung sholat Berudu dengan sempurna sholat Situ kita masukkan perasaan Ya Allah Saya termasuk orang yang menegakkan sholat Bukan melalaikan sholat Justru bahaya kalau Bapak tunggu Besoknya Nanti termasuk orang yang Meninggalkan Ingat Pak ya Bapak meninggalkan sholat dengan sengaja Karena ada hukum kodo Maka kodoknya ditolak Kodok kita tidak diterima Ya Ah Kan ke imam kita Imam shiwi kan ada kodo Nanti sajalah Kita kodo Bukan Kodo itu memang Untuk perkara yang memang Sangat genting sekali Seperti tadi ya Gitu Pak Ada lagi Pak Cukup insya Allah Pak ya Insya Allah nanti Bapak Banyak lagi bertanya Sama ulang-ulang kita Hadirin jemaah yang mulia Baik kita tutup dengan Baca doa Kifaratul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta astagfirullah Atubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya